Sementara itu, Direktur Operasional PDM Bandar Masih menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan pasokan air bersih ke ujung jaringan layanan. Upaya melancarkan kembali distribusi air bersih yang dikeluhkan oleh pelanggan di kawasan Banjar Masin Barat, dalam beberapa hari ini terus dilakukan oleh pihak PDM Bandar Masih. Namun menurut Direktur Operasional PDM Bandar Masih, Supian, ada kendala suplai dari pipa terhambat, karena tidak bisa mengambil resiko menaikkan tekanan karena rentan berakibat pecah. Saat ini pihaknya mengarahkan agar dengan tekanan yang kecil air bisa sampai ke ujung dan mengalir kepada warga. Pihaknya juga terus mengoptimalkan jaringan di wilayah yang macet, sekaligus membuang udara yang terjebak di pipa-pipa agar pendistribusen air dapat berjalan lancar. Di beberapa titik sudah ada peningkatan dan air. Nah saat ini memang kendala terbesar kita adalah suplai dari IPA 1 menuju ke wilayah Banjar Batu itu menggunakan pipa 630 yang saat ini, yang memang sudah kita payahkan meningkatkan tekanan, tapi kami tidak berani mengambil suplai yang terlalu tinggi. Nah artinya tekanan yang sampai di Stoyo itu saat ini hanya 1,2 bar. Nah dari tekanan 1,2 itu dibagi ke seluruhan wilayah tadi. Ke jam-jam, ke kuit, ke belitung, ke kira. Nah dengan tekanan yang masih rendah tadi, sehingga di ujung-ujung jaringan lah yang berpasangan. Supian menambahkan walaupun hal tersebut masih belum maksimal, namun akan tetap diusahakan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan normal kembali. Rista Banjar TV